Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube Solusi TV, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mengatasi aplikasi MyIM3Error tidak bisa dibuka. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel YouTube ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel YouTube Solusi TV. Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial cara bermain game di aplikasi MyIM3. Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas. Oke teman-teman yang aplikasi MyIM3-nya Error, entah itu tidak bisa dibuka atau mungkin tidak dapat membeli paket internet atau beli pulsa, nah teman-teman bisa coba lakukan cara-cara yang saya bagikan kali ini. Kali ini saya akan bagikan beberapa cara ya. Silahkan teman-teman coba cara pertama atau kedua atau selanjutnya. Nah untuk cara yang pertama, teman-teman bisa update dulu aplikasi MyIM3-nya ya, karena bisa jadi errornya itu karena ada bug di aplikasinya. Jadi silahkan teman-teman buka Playstore, lalu cari MyIM3. Nah kalau ada tulisan update, silahkan teman-teman update ya untuk memperbarui aplikasinya. Nah jika sudah diperbarui kemudian masih error, untuk cara yang kedua teman-teman bisa hapus change atau hapus data di aplikasi MyIM3. Untuk caranya kita tahan lama aplikasi MyIM3-nya seperti ini, lalu kita klik icon I, masuk di menu penyimpanan, kemudian kita hapus memory atau hapus change, kemudian kita hapus data. Nah tapi jika kita hapus data, maka nanti akun MyIM3 kita itu langsung terlockout ya, jadi teman-teman nanti harus login kembali. Oke jika sudah dihapus data dan masih error, langkah selanjutnya teman-teman bisa coba uninstall ya aplikasi MyIM3-nya. Nah setelah kita uninstall, nanti teman-teman bisa install ulang aplikasi MyIM3-nya, dan kalian loginkan lagi dengan nomor milik kalian. Dan jika masih belum merhasil juga, cara terakhir yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan merestart HP kita ya. Nah tujuannya merestart ini untuk merefresh aplikasi-aplikasi. Nah jadi jika ada bug di aplikasinya, itu bisa teratasi dengan cara restart ini teman-teman. Nah jadi itu tadi beberapa cara yang bisa teman-teman coba untuk mengatasi aplikasi MyIM3 error. Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini, semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba. Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula. Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi.